Hai guys welcome back so hari ini kita rencananya mau kampus tour part 1 jadi kita kayak pergi satu jalan aja jadi kayak satu di satu lain jalan aja dan kita bakal ngeliat apa aja sih yang ada di kampus Tianjin peyang part stay tune jadi ini rumah sakit kampus yang ada di sini juga bunganya ada di depan sini nah di sebelah sini sebelah kiri apa kanan ini ada sejenis farmasi gitu nah ini lokasinya ada di tong payment Hai tong payment ini juga bersebalahan sama kela ciltian dimana aku tinggal jadi ini semacam hotel kampus yang ada di dalam kampus jadi ketika teman-teman foreigner masih apa namanya masih nggak bisa masuk dormitori atau dormitorinya full gitu kita tinggal di sini dulu hari ini cerah selain kalanya dalam bentuk hotel mereka juga punya apartemen jadi di gedung tinggi begitu guys nah di apartemen itu kita bakal tinggal berempat di dalam satu apartemen kira-kira kita ada paling tinggi ada 17 lantai selain itu kita juga punya shangtian shangtian store kind of Indomaret di situ nggak lengkap tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di depannya kita ada gymnasium di dalam lapangan juga ada chowfang style tempat pangkas atau salun jadi kita jalan dari tong peman menuju payment di sepanjang jalan ini aja nanti part selanjutnya kita jalan di tempat lain ya yang sebelah kanan ini adalah gedung yang baru nggak siap dulu ini tuh pas 2020 aku datang ke sini ini masih baru dibangun dan ini gede banget aku nggak tahu baca apa ini dan fungsinya untuk apa karena Tianjin University punya teknik kimia nomor satu di Cina jadi mereka punya beberapa gedung yang yang memfasilitasi laboratorium untuk teknik kimia nah mereka kasih nama ini guys steky laboratory of chemical engineering skorchy laboratoriumnya sendiri ada lebih sekitar lebih dari lima gedung yang difungsikan untuk laboratorium teknik kimia karena ini jam kelas jadi nggak banyak mahasiswa yang berkeliaran di kampus tapi kalau kita keluar luar di jam lima jam lima sore tutup full guys atau enggak jam makan siang Hai tuh bakal full banget karena udah pada keluar kelas dan dari tong payment tadi kalau kita jalan lurus aja kita tuh bakal ketemu Juyuan Juyuan kantin jadi ini ada kantin muslim satu-satunya di kampus ini kita lihat namanya terdekat di seberangnya kita ada cafe kecil cafe yang ada di dalam kampus dan di lantai 2 juga ada beberapa restoran lantai 2 nya itu tersedia restoran restoran khas Chinese dan dibawahnya ada liyuyuan kantin liyuyuan shetang gitu deh ya selain itu kita juga punya supermarket atau minimarket namanya Lawson dan juga toko buah itu ping kuo ping kuo fengceng dan juga ada tempat servis elektronik di situ ada tempat untuk ngeprint fotokopi dan juga China Mobile ini untuk servis sim card musim semi memang indah guys karena ini kampus baru kayak di apa sih namanya kayak di pinggiran banget gitu loh jadi isinya isinya tuh kebanyakan asrama asrama untuk mahasiswa mahasiswa gitu dan ini juga banyak yang gunain sepeda ya disini sampai ada yang sepedanya mungkin punya alumni tahun jaman ke-8 gitu masih disini dan ini adalah liyuyuan asrama untuk foreigner ini ada sekitar 6 lantai berapa kamar ya mungkin hampir seribuan kamar maybe jadi kita sekarang lagi jalan ke payment di sini juga masih ada yang lagi dibangun entah ini asrama kayaknya sih asrama atau enggak departemen jadi ini shortcut dari payment menuju liyuyuan guys kita berada di payment jadi itu north bagian utara di payment namanya dan kita temuin hidden shame ini tempatnya lagi berbunga semua see it looks so beautiful jadi aku ingin membagi story ini dengan kalian nice ride cantik banget ini guys bagian deketnya nanti kalau kalian mau jadiin wallpaper screenshot aja ya ini nih aku kasih kayak gini kok begini tag aku ya kalau kalian jadiin wallpaper cantik banget oke say bye bye nanti kita ketemu lagi ya dan sekarang kita pergi ke tempat yang lain dari jauh tuh kayak gini guys nampak apa bangunan yang lagi dibangun nampak yang lain-lainnya jadi kurang bagus kalau dari sini tapi kalau aslinya luar biasa bagus masya Allah selain berbunga kita juga ini juga tumbuh semua guys baru bagus bagus banget ini dan sekarang kita aja tadi kan kita lewat sebelah sana kan ini yang bangunan under construction tadi loh sekarang kita lewat jalanan sebelah sini kita naik sepeda aja guys karena temennya tadi udah balik ke departemen dia so sekarang kita akan mau lewati jalanan ini nah sebelah kiri ini itu made one kantin kantin pertama ya kalau gak salah tapi itu bukan kantin muslim kantin muslim yang disebelahnya sana guys kita naik sepeda lupa bawa tolong sih sini nah ini juga gedung teknik kimia kayak departemennya sebelah sini dan departemennya di depan sana dan ini laboratoriumnya ini juga laboratoriumnya kayak satu komplek gitu guys itu juga ya bagus bunga-bunganya wah ini bagus banget sih wangi guys bunganya nah kalau kita lewat dari jalan sebelah sini kita ketemu gymnasium dari arah sebelah sini gymnasiumnya isinya banyak guys ada kalam renang ada fitness ada lapangan basket lapangan badminton lapangan badmintonnya banyak banget ada sekitar 12 lapangan terus ada lapangan volley dan juga dulu tuh ada lapangan tenis tapi gak berapa lama minggu sebelum ini tuh diganti jadi lapangan badminton gitu kita lewat sana deh bisa mati gak ya nanti kita masuknya kapan-kapan aja masuk ke apa namanya ke gymnasiumnya so kita bakal ngelewati lapangan bola pas aku dulu di tahun 2019 ini kita masuknya lewat pintu sebelah sana guys tuh jadi kita nge-tap kartu mahasiswa gitu supaya kita bisa masuk tapi sekarang dibuka deh ini disana ada lapangan tenis disana ada lapangan basket outdoor dan disini lapangan bola nah ini tuh kemarin dipakai sebagai tempat untuk tes covid sangking banyaknya mahasiswa kemarin itu jadi kayak kita tuh sampe ngantri yang panjang banget guys di tengah dinginnya gak hujan sih tapi sampe kayak ada angin angin dingin udah gak tau bilang deh nah kalau dari sini kita langsung keluar mana juga disitu panas banget ini pake kayak ceket nah ini pintu aku keluar ini tadi rumah sakitnya dan farmasi itu kela COTM so segitu dulu hari ini kita jumpa lagi di next video bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati